Ada orang berangkat ke Singapura pakai pesawat Lion kelas ekonomi Lion kelas ekonomi Rasman kena karma setelah sebelumnya mengejek salah satu pengacara yang menangani kasus versus dirinya Ia olok-olok saat naik pesawat ekonomi Malah kini ketemu Nikita, ia diolok-olok habis-habisan Jadi kalau Rasman, gak bisa Rasman tidur di vila ini karena gak punya duit ya Rasman miskin soalnya gembel Tuh Ini gue kasih tau ya vila aku tuh Rasman, eh Rasman Rasman kata gue apa? Lu diam, lu ngapain nangtengin gue melulu? Rasman cabol Bah lu lente Ete udah jelek, miskin, bau lambung ya Gak ada lehernya plus cabol Pemirsa Mau denger gak percakapannya? Aku puter ya well Selamat menikmati well Rasman 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 Kasus Kasus Dengan paru larinya Kerasman Saya gak mau Berseteru Rasman 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 Katanya belum bayar di hotel itu Karena Nikita Mirzani Ini memang menggiring publik Untuk langsung Untuk langsung versus dengan Rasman Yang awal-awal telah nyenggol dirinya Semenjak menjadi pengacara Dari Fadil Bajideh Yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani Sungguh menarik Sungguh menarik Karena Rasman Pernah juga mengulik Pernah mengejek secara tidak langsung Kepada salah salah seorang pengacara Yang bernama Tony Ketika terbang ke Singapura Menggunakan pesawat ekonomi Kelas ekonomi Sehingga hal tersebut tentunya Menjadi rekam jejak sendiri Ejekan Rasman tersebut Dan ketika ia berifal dengan Nikita Mirzani Wah Ya akhirnya harus menerima Sentilan Nikita Mirzani Yang juga ternyata Menggembalikan Menggembalikan karmanya Ya ini Rasman kini balik dia ejak oleh Nikita Mirzani Ya di Cemo'o Karena tentunya Rasman Disebut-sebut oleh Nikita Sebagai lawyer yang kismin Ya sama dengan kliennya Tentu hal itu adalah Pukulan telak Karena yang menunggu waktunya Saat Rasman dulu Menga Apa ya Mengolo-olo Ya Mencemo'o Pengacara Tony Ketika itu Yang naik Pesawat kelas ekonomi Pergi ke Singapura Sungguh hal yang cukup menarik Dan tentunya Kita bisa mengambil hikmah Bahwa ternyata Nasib baik Tak akan selalu bersama kita Ya apalagi Pernah mencemo'o Mengejek orang lain Ya yang berupa Karmalah Kata orang Jawa Menyebutnya Hal itu pun ternyata Juga kembali Kepada Rasman Kali ini Ketika Ia harus berhadapan dengan Nikita Mirzani Yang tentunya Belak-belakan Dan pernah menampol dirinya Saat menggelar Price Compline Bersama Para wartawan Ia malahan Dilabrak Oleh Nikita Mirzani Nikita tiba-tiba Muncul Dan merong-merong Kepada Rasman Tersebut Hal yang cukup Membuat Kita semua Bapak arah pemirsa Merasa ya Demen ya Suka dengan Candaan Mereka berdua Candaan Nikita Mirzani Dan Rasman Tersebut Yang berujung Tentunya Adalah Pada Kasus putri Nikita Mirzani Yakni Si Loli dan Fadel Bajideh Yang sampai saat ini Masih bergulir Di pengadilan Nah Di kepolisian ya Maksudnya Di Poles Metro Jakarta Tentu Fadel Karena mangkir kemarin Tanpa alasan Yang jelas Ya Belah alasan sakit Tetapi tidak ada Keterangan dari pihak rumah sakit Ataupun dokter Sehingga Tentunya Hal tersebut Akan memberatkan dirinya Pada pemanggilan Yang akan datang Yakni Jumat depan Sebagaimana Disampaikan oleh Rasman Bahwa Kliennya tersebut Akan hadir Untuk Memenuhi Panggilan dari Poles Metro Jakarta Selatan Dan Yang paling menarik juga Bahwa Rasman sendiri Kemarin Kedapatan juga Ceroboh Ceroboh bagaimana Ceroboh Dia Menunjukkan Memamerkan Hasil Visum Dari Loli Bahwa Hal tersebut Tentunya Akan digunakan Sebagai senjata Nikita Mirzani Yang Hal itu Adalah privasi Dan merupakan Rekam Medis Yang seharusnya Tidak bisa dikonsumsi Oleh publik Melainkan Oleh Pihak Kepolisian Sebagai Ya Yang Berwajib Yang Menantinya Akan melakukan penyihidikan Terhadap Hal tersebut Tentu sesuatu Yang menarik Disini Rasman Semacam Blunder sendiri Ketika berhadapan Dengan Nikita Mirzani Tentu Sesuatu Yang Menarik Untuk kita ikuti Keberlanjutannya Lalu Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa Kasih komentar Like Dan masukkan Agar tambah Seru keuan Mereka berdua Yang so Selalu akan kita sajikan Kabar terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Air Dan Manca Negara Yang bakal Bikin kita Semua happy Senang Dan update Kabar berita terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like Comment Subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye-bye